Halo guys, kembali lagi di channelku, Raraji. Robin Carpenter terletak di area pegunungan di utara kota Pelikan. Robin adalah tukang kayu yang menjalankan toko di dalam rumahnya tempat dia tinggal. Toko Robin buka hampir setiap hari, dari jam 9 pagi hingga jam 5 sore. Di tokonya, Robin menyediakan material dan juga bangunan. Namun, di sini kita akan membahas urutan bangunan yang penting dibuat di tahun pertama dan seterusnya. Oke, langsung saja kita mulai teman-teman. Oke, memasuki tahun pertama, bangunan paling penting untuk dibuat terlebih dahulu adalah silo. Ya, bangunan ini berfungsi menampung jerami untuk pakan ternakmu nanti ketika kamu sudah memiliki kandang ayam. Bisa dibuat dengan gold sebanyak 100 dan material lain seperti 100 buah batu, 10 tanah liat, dan 5 buah koper bar. Kedua, kandang ayam. Ya, setelah punya silo, bangunan penting kedua yang bisa dibuat adalah kandang ayam. Bangunan ini berfungsi untuk menampung ayam yang telah kamu beli. Kandang ini bisa diupgrade sebanyak 3 kali untuk memperluas kandang ayammu. Alasan memilih kandang ayam sebagai bangunan penting kedua karena harganya terjangkau dan ternak ayam tergolong ekonomis untuk diternak di awal. Ketiga, kolam ikan. Ya, bangunan ketiga yang cocok dibangun di tahun awal adalah kolam ikan. Karena harganya tidak begitu mahal dan material yang dibutuhkan untuk membangunnya bisa didapatkan dengan memancing. Kelebihan dari bangunan ini dibuat di awal-awal teman-teman bisa memelihara ikan dan menjualnya. Selain itu, banyak hadiah acak yang diberikan ikan ketika jumlahnya semakin banyak di kolam. Keempat, kandang kuda. Ya, setelah teman-teman punya cukup modal, kamu bisa membuat bangunan kandang kuda. Bangunan ini bisa membantumu untuk bekerja di ladang. Karena kamu akan mendapatkan kuda gratis, sehingga kamu bisa menunggang kuda tanpa jalan kaki lagi. Kelima, kandang besar. Setelah goldmu cukup banyak, belilah bangunan ini untuk selanjutnya. Jadi, kamu bisa beternak hewan besar dan mendapatkan hasil yang lebih banyak tentunya. Dan bisa diupgrade sebanyak tiga kali, hingga kandangnya menjadi lebih luas. Keenam, gudang. Nah, setelah pemasukanmu stabil, bangunan keenam yang bisa kamu buat adalah gudang. Ya, tempat ini bisa kamu gunakan untuk menjadi ruangan santaimu, atau tempat untuk menaruh mesin produkmu, atau mungkin kamu mau dekorasi atau bahkan sebagainya. Ketujuh, meal. Dan ketika teman-teman sudah masuk fase santai, kamu bisa membuat meal. Tujuan bangunan ini untuk membuat gula, tepung, dan juga beras. Mungkin teman-teman ingin membuat menu masakan di rumah? Terakhir adalah rumah. Jadi, ketika teman-teman sudah punya banyak tabungan, kamu bisa renovasi rumah. Mulai dari renovasi pertama, renovasi kedua, dan juga ketiga. Masing-masing peningkatan akan memberikan hal baru untuk rumahmu. Oke, ada pun tambahan lain, teman-teman yang hobi beternak slem, bisa juga untuk membuat bangunan kandang slem juga ya, teman-teman. Dan sisanya, bangunan yang tidak dihitung, teman-teman bisa sesuaikan dengan keinginanmu sendiri. Nah, itu tadi informasi mengenai urutan bangunan yang penting dibuat di tahun pertama dan seterusnya. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa aku bagikan di videoku kali ini. Tetap ikuti channelku untuk mendapatkan info-info menarik tentang game Star Rifali. Thank you.